Satu narkoba Polo Resta Jambi berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis Sabu dan Estasi. Dari dua jenis narkoba tersebut, Estasi yang didapati merupakan jenis baru, baik ukuran maupun Wano. Estasi berbentuk peta, bagian penghapus pensil dan Wano hijau terang, pebutirnya berbanderol 250 ribu rupiah. Di menu total yang diamankan saat narkoba 200 jenis atau 200 kota, sedangkan Sabu 60 gram. Barang didapat aparat dari seorang wago kota Jambi bernama Herdiansa, Dio Sadiqo sebagai tersangko atas kepemilikan narkoba tersebut. Setelah tertangkap tangan oleh aparat, Sadiqo beradol di Salaseko, Tongsampah, daerah Kasang. Mengambil Estasi yang sengaja diletakkan oleh pengedar untuk diambil tersangko lalu dicual. Tidak ada kejauh lain yang dilakukan tersangko selain sebagai kurir narkoba. Iko kenyuk pertama kalinya dilakukan, tetapi lah empat paket diedakan. Pesatu kali eda diupah bosnya 200 ribu rupiah. Untuk bosnya Dewi, Saniko masih diselidiki. 5 kali pengiriman? Udah ini pengiriman yang kelima ya ini? Iya. Berapa semua ini? Nah kalau itu gak tau saya wakam. Nah macam mana kok jual gak tau hargo? Soalnya kalau hargo saya udah tau langsung sama kawan saya itu. Kalau saya ini cuma buang banyak. Iya bang. Sewaktu kau buang ke orang itu, ke pembeli itu, berapa kau jual? Tidak ada jual bang. Jadi saya ini membuang. Iya bang, antar. Upa berapa? Upa saya bang. 100-200 ribu rupiah. Per? Per orang? Per kali antar? Per kali antar. Kasar es narkoba Polresta Jambi, Kompol Prio Purwanto menyatukan. Estasi tersebut merupakan yang pertama kalinya ada di Jambi. Diduga kuat baru hanya ada dikendalikan tesangko tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya, Herdiansa terancam dihukum 20 tahun penjara. Barang bukti berupa sabu kurang lebih berat 60 gram dan kinek sekitar 200 butir. Untuk penangkapannya kami melakukan di daerah Gunung Sewu, Turan Raja Wali, Ketamatan Jambi Timur. Dan di TKP satu lagi di rumah TSK. Jadi memang belum ada beredar di wilayah Jambi. Kemungkinan memang jenis baru. Doli Molana, Jambi TV